Dan kami sudah terhubung dengan anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IYAKMI, Hermawan Saputra. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang, sehat selalu buat kita semua. Amin, Pak Hermawan. Pak Hermawan, ini kan muncul varian XBB, angka COVID juga kembali naik. Apakah tepat PPKM level 1 kembali diberlakukan di Indonesia ini, Pak Hermawan? Ya, kelihatannya PPKM ini belum pernah dicabut ya dari Indonesia. Dan ini sebenarnya situasi yang memang existing. Hanya saja dengan adanya kebijakan ini mengingatkan kembali dan merimai bahwa kebijakan upaya pencegahan dan pembatasan aktivitas di masyarakat kegiatan pada skala mikro itu masih ada. Nah, kegiatan ini tentu saja kebijakan ini adalah mengingat dikala COVID kembali naik dan kembali muncul. Dua tujuannya, pertama mengantisipasi kejadian tetapi juga membatasi keadaan yang ada saat ini. Kasus COVID ini sudah kembali naik lebih dari 6.000, 4.000 sampai 6.000 kasus per hari dan juga bahkan ini akan mengancam situasi ke depan karena juga berkaitan dengan menjelang libur akhir tahun. Maka itu pemerintah mengantisipasi kemungkinan pelonjangnya kasus sekaligus membatasi karena kasus juga sudah lebih tinggi dari yang biasanya saat-saat seperti ini. Dan maka itu kita pikir wajar pada sisi ini pemerintah mengingatkan kembali agar kebijakan PPKM itu kembali diperpanjang dan juga protokol kesehatan dikampanyekan kembali. Baik, Pak Hermawan kan kasus COVID sempat mengalami penurunan dan banyak orang yang sudah mulai tidak menggunakan masker. Apakah ini berpengaruh terhadap meningkatnya kembali kasus COVID di bulan-bulan ini? Ya, betul sekali. Salah satu faktornya adalah keterbukaan dan kebebasan. Tetapi juga ada kombinasi faktor. Di samping kebebasan berperilaku atau juga keterbukaan aktivitas ada juga yang berkaitan dengan new variant Omicron ya, sub-Omicron variant yaitu XPB. Nah ini kan sudah disinyalir, ini akan menjadi faktor penyebab cepatnya penularan dan memang di Indonesia juga sudah ditemukan sejak sebulan yang lalu kurang lebih. Maka itu dengan adanya varian yang baru yang akan lebih cepat dan terbukti sudah ada local transmission di Indonesia ini akan menjadi faktor pencetus juga akan munculnya dan naiknya kasus COVID-19. Ada juga yang ketiga berkaitan dengan terbatasnya dan minimnya upaya testing dan tracing kita. Ini masalah klasik. Sejak 2020, 2021, dan sekarang 2022 Indonesia masih memiliki upaya testing dan tracing yang lemah. Dan saya pikir ini juga sejalan dengan kesinggapan yang menurun ya dari sadgas COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ada poin yang keempat juga berkaitan dengan lemahnya vaksinasi di Indonesia. Laju vaksinasi terutama booster itu belum lebih dari 30% dan bahkan kita memiliki kecenderungan kampanye vaksin juga yang menurun. Vaksinasi rate kita juga sangat lemah, kurang dari 100 ribu per hari yang seharusnya bisa lebih dari 300 ribu per hari. Dan skala ini menjadi sulit ketika juga di lapangan dan sentra vaksinasi sudah mulai terbatas ditemukan. Baik Pak Hermawan, memang kan angka vaksin ini sudah menurun apalagi booster. Nah banyak juga di daerah-daerah yang kosong stok vaksinnya. Apakah ini bisa memparparah kenaikan kasus COVID ke depannya Pak Hermawan? Ya tentu saja, isu kemandirian vaksin ini kan isu yang sudah diupayakan juga oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya ada upaya untuk melakukan kemandirian vaksin dengan vaksin merah putih. Sudah dilakukan clinical trial, bahkan sudah punya emergency use of authorization dari Bepong dan ini kelihatannya harus menjadi prioritas. Nah negara kita tentu saja harus memiliki produktivitas yang mandiri untuk vaksin. Kalau kita mengandalkan import, bagaimana juga skema pembiayaan, mendatangkan, menyebarkan, mendistribusi hingga pemberian layanan, disinilah terjadi pada rantai. Mulai dari pengadaan sampai distribusi dan pelayanan, ini terjadi bottleneck dan tentu banyak aspek. Maka cakupan imunisasi dengan mengandalkan vaksin import itu memang lebih mudah memunculkan masalah dan juga bottleneck. Tetapi kalau kita mandiri secara vaksin, program itu lebih mudah karena terdistribusi tanpa ada waktu, kekhawatiran stok kurang, dan juga adanya biaya yang bahkan bisa efektif efisien, bahkan dari juga substan. Terima kasih Pak Hermawan Saputra, anggota Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung sama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Pak Hermawan. Selamat menikmati.